Buku banyak Assalamualaikum Aduh-duh-duh-duh-duh-duh Sorry, sorry, sorry Oh iya Dah, bapak sah Barat Awal, awal Mari, bapak Bapak, ini Alhamdulillah Jadi, bapak Ini kita rilis inflasi juga Kita sekalian Kita bisa mulai Kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Badan Kepala Badan Kepala Badan Kepala Badan Suatu kebahagiaan Dihadiri oleh pimpinan OPD Yang saya hormati perwakilan dari Polda Kemudian dari DJPB Ibu Nur Sehat tadi dari mana? Dari Bapak Bedah Teman-teman Di lingkungan UPS Ada semua di lengkap nih ya Bapak dan Ibu Ada Kepala Bidang Statistik Produksi Di sebelah kanan saya Kepala Bidang Statistik Distribusi Dan juga Kepala Bidang Statistik Sosial Nah kebetulan pada Apa namanya Siang hari ini agak banyak yang akan kita rilis Nah tentunya Yang saya banggakan kasihi Dan juga sangat Hormat ya teman-teman media Media yang selalu Apa namanya Hadir ya Dalam setiap event yang UPS Laksanakan Terkait dengan rilis data ya Nah pada pagi hari ini ya Kami sampaikan kepada Bapak-bapak dan Ibu ya semua Ada Lima topik ya Yang akan kita Rilis gitu ya Ya itu yang pertama Inflasi Inflasi Kemudian Nilai tukar petani Kemudian Pariwisata ya Ini yang biasa ya Setiap Setiap awal bulan kita Sampaikan Nah ditambah Ada dua yang Memang Akan kita Rilis pada Hari ini Yaitu Industri manufaktur Itu kegiatan tribulanan Itu kita juga ingin Sampaikan Gambarannya Seperti apa Nah yang terakhir Ini makanya Ada beliau Hadir Pak Ahmad Kepada Kepada Adalah Indeks demokrasi Indonesia Ini salah satu Juga ikuran Seperti apa sih Atmosfer Kondisi Demokrasi Di Sulbah Nanti kita akan Lihat pada Sesi Mudah-mudahan Mungkin saya Akan cepat Menyampaikan Banyak mungkin Yang nanti saya skip Berkait dengan Kegiatan ini Karena cukup banyak Nah nanti Secara detail Sebetulnya ada Nanti BRS Diserahkan kepada Bapak-bapak semua Mungkin masih Cetak ya Mudah-mudahan Sebelum selesai acara Sudah bisa ditekan Jadi Ada ringkasan eksekutif Yang nanti mungkin Jadi bahan pegangan Bapak-bapak Dan di Ya paling tidak Saya menyampaikan Secara Ini aja ya Hal-hal yang mungkin Saya Soroti hal-hal yang penting Mengenai Ringgis pada Mari kita mulai Yang pertama Mengenai Perkembangan Inflasi Atau biasa Kita Sebagai Indeks harga Konsumen Yaitu Indeks harga Yang diperoleh Dari Konsumsi Masyarakat Rumah tangga Perkotaan Jadi gambarnya Seperti itu Nah Inflasi kita Di bulan Juli Sebesar 0,1% Jadi 0,10% Jadi angkanya Bulat Nah Kondisi ini 0,44% Kalau tadi nasional Kan sudah di atas 2% Dan di Air-on Kita Atau Inflasi Tahun ke Tahun Kita Jadi Juli 2018 Terhadap Juli Juli 2019 Terhadap Juli 2018 Baru Mencapai 0,50 0,50 Tadi nasional Sudah 3,2 Sekian Jadi memang Disini Relatif Stabil Untuk Antain Lanjut Nah Komponen Atau Kelompok-kelompok Pengeluaran Apa Yang Mempengaruhi Inflasi Di Sulawesi Saran Gambarannya Hampir mirip Dengan nasional Kalau kita Lihat disana Dari 7 Kelompok Semua Kelompok Mengalami Inflasi Tadi Kecuali Kelompok Transportasi Sama Seperti Nasional Tadi Ada Penurunan Apa Namanya Transportasi Disana Yang Kutang Dalam Kota Dan juga Amputan Udara Sedikit Kemudian Permahan Air Listrik Gas Dan Bahan Bakar Memang Kecil Sebenarnya Boleh dibilang Hampir Tidak ada Perubahan Karena 0,0 Sekian Penurunan Salah satu Komoditi Bangunan Disana Ada Pesi beton Dan Itu ada Tukat sedikit Tapi Secara Kelompok Lain Mengalami Inflasi Mulai dari Bahan Makanan Bakanan Jadi Sandak Kesehatan Pendidikan Apalagi Karena Masuk Tahun Ajaran Ini Gambaran Dari Perkelompok Jadi Sampai Dengan Bulan Apa Namanya Juli Ini Inflasi Kita Sudah Untuk Setengah Tahun Satu Semester Ini Kita Baru 0,4 Sedangkan Yaron Baru 0,05 Yang Mudah-mudahan Tidak Ada Lenjakan Harga Dan Sebagainya Lanjut Nah Ini Kira-kira Komoditi Penyumbang Dan Juga Penghambat Inflasi Yang Masih Di Kisaran Makanan Dan Biaya Pendidikan Inflasi Kita Jadi Kalau Secara Ini Kan Ada 300 400 Ya Pak Freddy Ya 300 Lebih Komoditi Kita Sot Kita Urut Itu Yang Tertinggi Ini Penyumbang Inflasi Ikan Dan Biaya Pendidikan Kemudian Inflasi Sebenarnya Ada di Kelompok Makanan Bawang Merah Di Angkutan Kemudian Ikan Ini Kira-kira Komoditi Tiga Besar Penyumbang Dan Pendorong Pendorong Dan Penghambat Inflasi Nah Kalau Kita Lihat Ini Secara Grafis Disini Kalau Lihat Kita Bandingkan 2017 18 19 Jadi Kalau Kondisi Di Juli Kalau Kita Lihat Disana Memang Angka Ini Masih Ada Yang Lebih Kecil Juli Di 2017 Kita 0,06 Di 2018 Juli Kita 0,14 Sementara Di 2019 Kita 0,10 Tapi Kalau Kalau Kita Lihat Year On Year Kita Lihat Juli 2017 Itu 3,59 Juli 2018 Itu 2,75 Sedangkan Di 2019 Kita Beruntung Rp 0,50 Jadi Memang Jauh Apakah Ini Indikasi Merupakan Stabilnya Harga Di Sulawesi Barat Ini Mungkin Upaya Berbagai Pihak Untuk Pengendalian Lanjut Nah Ini Kalau Kita Bandingkan Antar Kota Inflasi Di Wilayah Sulawesi Ada 11 Kota Memang Di Mamuju Kota Inflasi Di Sulawesi Ini Mamuju Inflasi Untuk Bulan Juli Termasuk Kita Jadi Ada Beberapa Kota Yang Mengalami Inflasi Ada Yang Mengalami Deflasi Kita Lihat Di Sana Jadi Yang Mengalami Dari 11 Kota Di Sulawesi Yang Mengalami Inflasi Adalah Bau Mamuju Makassar Yang Lainnya Adalah Deflasi Nah Ini Kita Lihat Inflasi Tahun Kalender Kita Lihat Disana Dari 11 Kota Itu Yang Tertinggi Adalah Kendari Sudah Mencapai Angka 5,1 Sementara Yang Terendah Mamuju Kita Baru 0,44 Jadi Artinya Yang Di Bawah Satu Hanya Dua Kota Mamuju Dan Lepangkone Jadi Kita Terendah Mas Untuk Kalender Nentara Untuk Year On Year Kita Juga Termasuk Yang Terendah Kita Lihat Disana Tertinggi Year On Year Artinya Juli 2019 Dibanding Dengan Juli 2018 Yang Tertinggi Adalah Di 4,53 Nentara Tertinggi Adalah Di Manguju Jadi Ini Gambaran Inflasi Kalau Kita Bandingkan Antara Kota Kota Sekulau Sulawesi Untuk Kondisi Juli 2019 Lanjut Nah Sekarang Kita Beranjak Ke Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani Adalah Salah Satu Sekaligus Saya Garis Bahwa Salah Satu Proksi Gambaran Dari Kondisi Petani Kita Dari Kacamata Indeks Yang Diterima Petani Terhadap Indeks Yang Dibayarkan Oleh Petani Nah Untuk Gambaran Nilai Tukar Petani Kita Juli 2019 Kita Menampilkan 113,25 Kalau kita Bandingkan Dengan Kondisi Juli 2019 Terjadi Peningkatan Ya Walaupun Hanya 0,22 Kalau kita Bandingkan Dengan Tetap Terjadi Peningkatan Walaupun Kecil Tapi Tetap Terjadi Peningkatan Lanjut Kalau kita Lihat Grafik Pergerakan Dari NTP Kita Memang Secara Apa Namanya Kalau 2019 Kita Lihat Di sana Dipositor Cenderung Memang Trendnya Meningkat Trendnya Meningkat Kalau kita Bandingkan Kondisi Di 2019 Bulan Juli Ini Kita Bandingkan Dengan 2017 Dan 2018 Ini Adalah Posisi Tertinggi Kalau kita Lihat Di sana Nah Sekarang Kalau kita Lihat Per Subsektor Jadi Di sana Di dalam Pengukuran Nilai Tukar Petani Ini Kita Juga Ngukur NTP Atau Nilai Tukar Petani Masing-masing Subsektor Jadi ada Subsektor Tanaman Pana Kita Sikkat NTPP Kemudian Nilai Tukar Petani Horticultura NTPH Nilai Tukar Tanaman Perkebunan NTPR Kemudian Peternakan Perikanan Dan Terus Jadi Ini Ada Empat Sub Di mana Perikanan Dibagi Lagi Menjadi Nelayan Nelayan Takap Dan Juga Budidaya Nah Kalau kita Lihat Dari Masing-masing Subsektor Tersebut Kalau kita Bandingkan Antara NTP Di Masing-masing Subsektor Antara Juli Terhadap Juni Yang Lalu Ada Yang Mengalami Peningkatan Ada Yang Mengalami Peturunan Kalau kita Lihat Tanaman Pangan Meningkat 1,40 Horticultura Turun Perkebunan Juga Turun Kemudian Peternakan Meningkat Perikanan Itu Yang Secara Apa Namanya Agregat Turun Tapi Kalau kita Lihat Subsektor Dari Perikanan Yang Delayan Mengalami Penurunan Sementara Budidaya Mengalami Peningkatan Walau Menemgikan Secara Agregat Semua NTP Kita Mengalami Peningkatan Sebesar 0,22% Lanjut Ini Kalau kita Lihat Tadi NTP Nilai Tukar Petani Sekarang Kita Lihat Nilai Tukar Usaha Pertanian Seperti Yang Lalu Saya Sampaikan Nilai Tukar Usaha Pertanian Ini Kita Menghilangkan Item Untuk Untuk Indeks Yang Dibayar Petani Adalah Konsumsi Rumah Tanggan Yang Kita Hilangkan Jadi Betul Betul Yang Diterima Petani Dibagi Dengan Biaya Produksi Lagi 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 Ceritanya Kas NTP Tadi 2020 Di Juli 2019 126 64 Kata Turun Minus 0,41 Nah Kalau Tadi Kita Bicara Nilai Tukar Petani Dan Aspek Lain Dari Nilai Tukar Petani Adalah Diperolehnya Inflasi Rumah Tangga Pedesaan Ini Gambaran Yang Yang Diperoleh Dari Derivatif Atau Turunan Dari Penghitungan Nilai Tukar Petani Kalau Kita Lihat Untuk Inflasi Pedesaan Kalau Tadi IHK Kita Anggap Sebagai Inflasi Perkotaan Ini Adalah Inflasi Pedesaan Kalau Tadi Harga Konsumen Itu Mungkin Kita Sebut Sebagai Harga Produsen Karena Di Level Produsen Nah Kalau Kita Lihat Di Sana Terjadi Memang Hal Yang Berbeda Dengan Inflasi Perkotaan Kalau tadi Perkotaan Kita Inflasi 0,1 Inflasi Perkotaan Gambarannya Kita Mengalami Deflasi Minus 0,78 Persean Jadi Di Pedesaan Justru Harga Agak Turun Dibanding Dengan Perkotaan Tetap Inflasi Walaupun Di perkotaan Kalau kita Bandungkan Dengan Bulan Juni Memang Lebih Rendah Bulan Juni Kita Inflasi Perkotaan 0,16 Di bulan Juli 0,1 Ini Kalau Di Pedesaan Bulan Juni Kita Inflasi 0,76 Sementara Di bulan Juli Itu Inflasi Atau Deflasi 0,78 Atau Inflasi Minus 0,78 Lanjut Nah ini Nilai tukar petani Kalau kita lihat Di sini Sebarat Kalau kita lihat Per wilayah Kalau kita bandingkan Inflasi Sulawesi Barat 113,25 Ini Ini bukan hanya Terbesar Sesulawesi Tapi Terbesar Secara Nasional Tertinggi Secara Indonesia Nilai Tukar petani Nilai Tukar petani Sulawesi Barat Tertinggi Seindonesia Jadi Bukan hanya Di Sulawesi Nah Kalau Inflasi Pedesaan Gambarannya Kita Inflasi 0,78 Hampir Semua Wilayah Di Sulawesi Itu Arahnya Memang Deflasi Kecuali Di Sulawesi Tenggara Yang Inflasi Untuk Inflasi Pedesaan Inflasi Pedesaan Bukan Inflasi Harga Konsum Kalau kita Lihat di sini Seperti Gambaran Lanjut Nah Kemudian Kita Beranjak Lagi Kita Ini Ketingkat Penghunian Kamar Tingkat Penghunian Kamar Hotel Nah Ini Gambarannya Untuk Hotel Bintang Kalau kita Lihat di sini Memang Gambaran Di sini Adalah Kondisi Di bulan Juni Memang Agak Beda Jadi Kalau Di Inflasi Tadi Kita Bicara Di bulan Juli Kalau Untuk Kekembangan Perhotelan Dan juga Nanti Transportasi Kita Adalah Kondisi Bulan Juni Nah Kalau kita Lihat di sana Untuk Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang Itu Pada Bulan Juni Sebesar 43,23% Jadi Kalau kita Bandingkan Dengan Kondisi Mei Bulan Sebelumnya Terjadi Penurunan Sebesar 1,69% Demikian Juga Kalau Kita Bandingkan Dengan Kondisi Juni Pada Tahun 2018 Terjadi Penurunan Sebesar 5,02% Dimana Pada Juni 2018 Sebesar 48,25% Semuanya 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 Di Juni 2019 Semuanya 43,23% Jadi Baik Maupun Mumpun Maupun Year On Year Menjadi Pengumunan Untuk Pergungan Kamar Hotel Bintang Di Sulawesi Barat Kalau Kita Lihat Untuk Non Bintang Dan Akopodasi Lainnya Disini Agak Berbeda Dengan Gambaran Pada Hotel Bintang Tadi Dimana Pada Hotel Bintang Untuk Mumpunan Tadi Terjadi penurunan Sementara Untuk Non Bintang Mumpunan Naik Sementara Yatorianya Turun Kalau Kita Di Bulan Juni 2019 Sebesar 15,30% Naik Dibanding Bulan Mei Dan Turun Dibanding Juni Tahun 2018 Nah Sekarang Rata-rata Lama Menginap Tamu Pada Hotel Bintang Nah Tamu Ini Ada Tamu Asing Dan Tamu Wisnus Misalnya Kalau kita Lihat Di sana Baik Untuk Mumpunan Tamu Asing Mengalami Penurunan Sementara Year on Year-nya Naik Untuk Tamu Nusantara Kalau kita Lihat Untuk Mumpunannya Juga Mengalami Penurunan Sementara Year on Year-nya Juga Tukun Jadi Untuk Tamu Asing Yang ada Peningkatan Untuk Year on Dibanding Tahun Lalu Sementara Mau Tukun Dibanding Bulan Sebelumnya Dua-duanya Turun Dibanding Bulan Mei Lanjut Nah Untuk Gambaran Transportasi Di Sulawesi Barat Kalau kita Lihat Tadi Untuk Angkutan Udara Kita Lihat Disini Penerbangan Yang datang Dan berangkat Secara Total Datang Dan berangkat Secara Mumpunan Terjadi Kenaikan Naik 2,06% Sementara Year on Year nya Turun Jadi Tahun 2019 Bulan Juni Itu Jumlah Total Penerbangan Datang Dan berangkat Sebanyak 99 Unit Itu Naik Dibanding Bulan Sebelumnya Yang hanya 97 Unit Namun Lebih Rendah Dibanding Kondisi Juni Tahun 2018 Yang Sebanyak 133 Unit Lanjut Nah Untuk Kalau kita Pisahkan Tadi kan Total Berangkat Dengan Datang Sekarang Hanya Berangkat Total Penumpang Jumlah Penumpang Tadi unit Unit Yang datang Dan berangkat Sekarang adalah Jumlah Penumpang Untuk Bulan Juni Sebanyak 5.222 Penumpang Kalau kita Bandingkan dengan Bulan Mei Sebanyak 4.914 Penumpang Itu terjadi Kenaikan 6,25% Namun Lebih Rendah Dibanding Kondisi 2018 Bulan Juni Jadi Turun Dari 7.318 Menjadi 5.262 Sedangkan Penumpang Datang Kondisinya Serupa Dengan Penumpang Berangkat Jadi Penumpang Datang Di Juni 2019 Sebanyak 1969 Meningkat Dibanding Bulan Mei Namun Kalau dibandingkan Juni 2018 Terjadi Penurunan Lanjut Nah Sekarang Untuk Angkutan Laut Tadi Angkutan Udara Sekarang Jumlah Kapal Yang datang Dan berangkat Kalau kita Perhatikan Di Bulan Juni 2019 Untuk Mont Mont Sebanyak 100 Eh maaf Sebanyak 237 Kapal Naik Dibanding Kondisi Bulan Mei Sebanyak 200 Kapal Dan Juga Kalau kita Bandingkan Dengan Kondisi Bulan Juni 2018 Terjadi Peningkatan Yang hanya Sebanyak 198 Kapal Yang datang Ini Jumlah Kapalnya Yang datang Dan berangkat Lanjut Kalau untuk Penumpang Kita lihat Di sini Baik Mount Tumon Berangkat Untuk penumpang Berangkat Baik Mount Tumon Terjadi Kenaikan Di Juni 2019 Sebanyak 4.669 Penumpang Eh maaf Sorry Di Di Juni Di Juni 6.203 Penumpang Naik Dibanding Mei Yang hanya 1915 Jadi Naiknya Sampai 200% Ini lebih Dan Dibandingkan Dengan Kondisi Juni 2018 Juga Terjadi Peningkatan Sebanyak 24,83% Sementara Penumpang Datang Kalau kita Lihat Di sana Kondisi Juni 2019 Sebanyak 5.421 Penumpang Naik Dibanding Mei Yang sebanyak 2.470 Penumpang Namun Lebih Rendah Dibanding Kondisi Juni 2018 Jadi Artinya Mount Tumonnya Naik Year on Year Turun Untuk Penumpang Yang datang Lanjut Nah itu Kira-kira Yang Mengenai Inflasi Kemudian Nilai Tukar Petani Dan Juga Kondisi Perhotelan Dan Transportasi Sulawesi Barat Tahun 2019 Bulan Juni Dan Juli Nah ini Yang Merupakan Topik Tambahan Yang Pertama Adalah Bagaimana Gambaran Pertumbuhan Industri Manufaktur Provinsi Sulawesi Barat Dari Sisi Produksi Nah kalau Kita Lihat Industri Manufaktur Mikro Dan Kecil Sulawesi Barat Triwulan 2 Ini naik 8,57% Dibanding Triwulan Sebelumnya Jadi triwulan 1 Jadi triwulan 2 Dibanding Triwulan 1 Naik 8,57% Nah Bagaimana Dengan Year On Year Ya Ternyata Juga Mengalami Peningkatan Jadi Sebagai 42,38% Lanjut Nah Kemudian Gambaran Mengenai Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro Kecil Tahun 2019 Dari Sisi Share Nah Kalau kita Lihat dari Sisi Share Kalau ada Kolom Di sana Kita Lihat di Kolom 3 Jadi Share Terbesar Dari Industri Manufaktur Mikro Kecil Di Sulawesi Barat Adalah Dari Industri Makanan Sebesar 23,87% Jadi Share Paling Tinggi Adalah Industri Makanan Dengan Pertumbuhan Produksi Teribulan 2 Dibanding Teribulan 1 Ada Keraikan Sebesar 7,74% Sementara Pertumbuhan Positif Ini kita Bicara Pertumbuhannya Bukan Share Pertumbuhannya Yang Positif Adalah Industri Pakaian Jadi Yang Pertumbuhan Positif Terbesar Adalah Di Industri Pakaian Jadi Sebesar 36,18% Walaupun Share Terbesar Bukan yang terbesar Tapi Pertumbuhan Positif Terbesar Bagaimana Dengan Pertumbuhan Negatif Yang terbesar Adalah Di Industri Pencatakan Dan Reproduksi Media Pertama Penurunannya Sebesar 46,74% Ini adalah Pertumbuhan Negatif Terbesar Penurunan Lanjut Nah Sekarang Sekarang Kalau kita Lihat Year On Year Jadi Di sana Ada Year On Year Ada Quarter To Quarter Jadi Yang Year On Year Berarti Teriulang 2 Tahun 2019 Terhadap Teriulang 2 Tahun 2018 Nah Kalau kita Pertumbuhan Positif Terbesar Adalah Industri Pakaian Jadi Naik Sebesar 24,53% Iya Betul Itu karena Pertumbuhan Negatif Terbesar Adalah Di Industri Pengolahan Lainnya Penurunan Sebesar 43,30% Ini Gambaran Untuk Pertumbuhan Year On Year Sementara Untuk Pertumbuhan Key To Key Quarter To Quarter Pertumbuhan Kositif Terbesar Itu Terjadi Pasih Pada Pakaian Jadi Tadi 36,18% Sedangkan Negatif Terbesar Ya Sama Tadi Industri Percetakan Tadi Sudah Kita Bahas Di Slide Sebelumnya Ini Hanya Membedakan Pertumbuhan Year On Year Dan Pertumbuhan Key To Key Nah Lebih Detilnya Nanti Bapak-Bapak Dan Ibu-Ibu Bisa Melihat Di BRS Yang Dibagikan Dan Apa Namanya Secara Detil Ada Di Sana Lanjut Nah Nah Ini Ini Kalau Kita Lihat Secara Grafis Pertumbuhan Produksi Produksinya Indus Mikro Kecil Tiduan Dua Jadi Ini Gambaran Ini Pakaian Jadi Kalau Key Paling Besar Pakaian Jadi Kemudian Lihat Ada yang Tumbuh Positif Dan Tumbuh Negatif Industri Pakaian Jadi Menjadi Kelompok Industri Dengan Pertumbuhan Tertinggi Nah Sementara Ada Lima Kelompok Industri Yang Menalami Penurunan Dibanding Triwulan Satu Industri Barang Logam Industri Kayu Barang Dari Kayu Industri Nah Sekarang Bagaimana Gambaran Industri Manufaktur Mikro Kecil Nah Sekarang Industri Besar Sedang Kita Di Sulawesi Barat Hampir Berip Artinya Untuk Year Pertumbuhan Produksi Industri Besar Sulawesi Barat Tahun 2002 Naik Sebenarnya 9,77% Dibanding Triwulan Sebelumnya Artinya Tetap Naik Triwulan 2 Terhadap Triwulan 1 Year On Year Nya Juga 9,77% Kalau Kita Lihat Di Sana Lanjut Industri Apa Yang Industri Besar Sedang Yang Baik Secara Year On Year Maupun Produksi Kalau Kita Lihat Di Sana Pertumbuhan Terbesar Adalah Industri Tekstil Untuk Year On Year Sedangkan Untuk Pertumbuhan Negatif Tidak Ada Secara Year On Year Sedangkan Untuk Key Pertumbuhan Negatif Terbesar Adalah Industri Tekstil Jadi Tadi Pertumbuhan Secara Year On Year Tapi Secara Key Tuki Terlulan Dua Dibanding Terlulan Satu Itu Pertumbuhan Negatif Terbesarnya Justru Tekstil Jadi Penurunan Sebesar 8,34% Dan Dari Gambaran Yang Ada Tidak Ada Industri Besar Yang Mengalami Pertumbuhan Positif Jadi Industri Besar Sama Ada Cuma Tekstur Ini Ini Yang Gambarannya Mengenai Industri Besar Sedang Kita Ini Yang Terakhir Mungkin Yang Akan Kami Sampaikan Adalah Mengenai Indeks Demokrasi Indonesia Sebetulnya Ini Sudah Dirilis Pak Kepala Badan Pada Tanggal 29 Juli Kemarin Namun Karena Berdekatan Dengan Rilis Tanggal Satu Kita Putuskan Sekalian Saja Di Tanggal Satu Sekalian Mengedap Jadi Gambaran Indeks Demokrasi Sulawesi Barat Tahun 2018 Ini Lanjut Coba Kita Lihat Ini Merupakan Ini Prolognya Dulu Jadi Indeks Demokrasi Ini Sudah Sejak Tahun 2009 Dilakukan Merupakan Kerja Tim Antara Badan Pusat Statistik Kementerian Koordinator Bidang Men Kopol Hukam Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Berpenas Dan Juga Kemendagri Jadi Tiga Sejak 2019 Selanjut Ini Merupakan Jadi Ide ini Merupakan Salah satu Indikator Komposit Yang Menunjukkan Tingkat Perkembangan Demokrasi Biasanya Biasanya Turun Naik Tergantung Suasana Politik Biasanya Ada Pilka Ada Pilpres Dan sebagainya Sangat Sensitive Turun Naiknya Nah Ide ini Adalah Merupakan Informasi Yang Berbasis Faktual Fakta Fast Based Information Jadi Ini Merupakan Bagian Dari Pengembangan Culture Evident Based Decision Making Jadi Ini Sudah Dideclare Oleh Dunia Tentang Statistik Istambul Turki Dan Setiap Angka Ide ini Mempunyai Makna Yang Terkandung Di Balik Semua Indikator Yang Digunakan Jadi Dalam Pegitungan Ide ini Ada Tiga Aspek Yang Kita Ukur Kebebasan Sipil Hak-hak Politik Dan Juga Lembaga Demokrasi Aspeknya Nah Dari Aspek Tersebut Diturunkan Lagi Menjadi Beberapa Variable Ada Sebelas Variable Kemudian Dari Variable Variable Tadi Diturunkan Lagi Ada Menjadi 28 Indikator Ini Yang Kita Hitung Yang Kita Ukur Ukur Sampai Hari Kita Dapatkan Besaran Daripada Indeks Demokrasi Indonesia Nah Ini Proses Pengumpulan Datanya Jadi Ada Yang Dari Surat Kabar Jadi Surat Kabar Yang Diambil Surat Kabar Di Provinsi Yang Dengan Oplah Terbesar Diharapkan Informasinya Sudah Mampu Mencakup Semua Apa Namanya Kejadian Yang Ada Di Wilayah Surbar Terkait Dengan Kondisi Demokrasi Kemudian Sampai Itu Juga Dilakukan Inventarisasi Dari Dokumen Berkual Per Per Buk Surat Pedaran Dari Proses Ini Kemungkinan Masih ada Yang belum Ter Akomodir Ada lagi Fokus Group Discussion Waktu itu Bapak Kapan Kapan Hadir Saya Lagi Sekolah Nah Ini ada Proses Fokus Group Discussion Lagi Yang Kemungkinan Ada Informasi Yang Belum Terhakum Ini Dari Berbagai Kalangan Yang Hadir Dari Unsur Masyarakat Pemerintah Dari Legislatif Nah Kemudian Apabila Dari FGD Didapat Informasi Yang Belum Dan Valid Itu juga Tidak Langsung Dipakai Artinya Dilakukan Depth Interview Jadi Wancara Lagi Bener Nggak Kejadian Dan Sebagian Yang Di Informasikan Oleh Anggota Yang Di Dalam FGD Itu Artinya Sudah Meruai Proses Yang Panjang Dan Dari Sini Nanti Ini Baru Dari Level Provinsi Nanti Sama Di Level Nasional Disana Mungkin Ada Informasi Yang Yang Sesuai Jadi Bisa Jadi Yang Di Informasikan Dari Provinsi Kalau Sama Itu Nggak Ada Bisa Jadi Atau Mungkin Malah Di Pertajam Ada Lagi Jadi Memang Sudah Demikian Berjenjang Sehingga Informasi Ini Boleh Dibilang Sudah Melalui Proses Yang Cukup Apa Namanya Valid Dari Sisi Valid Ini Gambaran ID Indeks Demokrasi Sulawesi Barat Tadi Emang Kita Bicara Tahun 2018 Karena Yang Ini Masih Berjalan Kalau 2019 Jadi Kondisi 2018 Kita Sebesar 71,46% Nah Kalau Kita Bandingkan Dengan Kondisi 2017 Yang Lalu Naik Sebesar 3,17 Poin Kalau Kita Perhatikan Di Grafik Yang Ada Di Depan Sana Dari 2009 Sampai 2018 Kita Baru Walaupun Posisi Kita Memang Dalam Posisi Sedang Jadi Di Bawah 60 Adalah Buruk 60 Sampai 80 Sedang Di Atas 80 Baik Kita Berharap Suatu Saat Kita Menjadi Baik Tapi Kita Masih Posisi Sedang Dan Umumnya Hanya Baru Berapa Provinsi Yang Posisinya Baik Kalau Kita Lihat Kalau Di Sedang Itu Pun Kita Sekat Yang Posisi Ini Kita Ada Posisi Yang Cukup Baik Artinya Di Atas 70 Selama 2009 Sampai 2012 Kita Baru Tiga Kali Mengalami Posisi Di Atas Nilai 70 Yang Sebelumnya Masih Di Bawah 70 Walaupun Masih Dalam Kota Gori Sedang Lanjut Nah Ini Kalau Kita Perhatikan Perkembangan Aspek Jadi Kita Lihat Per Aspek Ada Tiga Aspek Tadi Yang Sudah Saya Sebutkan Ada Aspek Kebebasan Sipil Ada Aspek Hak-hak Politik Ada Aspek Lembaga Demokrasi Nah Kalau kita Lihat Indeks Demokrasi Dari Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2018 Ini Sebesar 87 Ke 40 Kalau ini Untuk Kategori Ini Sudah Di Posisi Baik Sebetulnya Namun Di Aspek Hak Politik Ini Yang Tahun 2018 Ini Hanya 55 05 Nah Ini Turun Kalau kita Dibanding 2017 Kalau ini Masuk Dalam Kategori Buruk Sedangkan Untuk Aspek Lembaga Demokrasi Ini Dalam Kategori Sedang Jadi Ada Dua Aspek Naik Tapi Satu Aspek Turun Aspek Politik Nah Nanti Kita Lihat Apa Yang Terjadi Nah Ini Kalau kita Lihat Tadi Sudah Kita Jabarkan Untuk Tiga Aspek Itu Jadi Untuk Aspek Kebebasan Sivil Kita Naik Bahkan Masuk Kategori Baik Lembaga Demokrasi Kita Sedang Sedang Tapi Di level Atas Sebenernya 70 Sekian Hampir 80 Tapi Untuk Yang Kualitas Yang Kita Lihat Nah Untuk Dari Aspek Ini Kita Ke Variable Kalau Kita Lihat Di sana Dari Variable Ini Untuk Aspek Kebebasan Sivil Itu Ada Kebebasan Berkumpul Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan Kebebasan Dari Diskriminasi Nampaknya Angka Kita Di semua Bahkan Ada yang Sampai Nilainya 1 Baik Semua Naik Semua Dari 2017 Luar biasa Nah Yang di Sekarang Kita Lihat Kalau yang Bagus Kita Lihat Yang bagus Kita Menyoroti Yang Ini Dari Aspek Apa Kalau yang Dari Hak Politik Hak Memilih Dan Dipilih Masih Cukup Bagus Sedang Tapi Yang Dari Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan Dan Pengawasan Nah Ini Yang Agak Turun Memang Nilainya Selama ini Rendah Dalam Kategori Buruk Tapi Agak Turun Lagi Ini Yang Mungkin Jadi Perhatian Kita Bersama Kemudian Di Lembaga Demokrasi Kalau Kita Lihat Disini Bervariasi Sebetulnya Ada Yang Bagus Sekali Pemilu Yang Adil Bebas Dan Adil Jalan Sampai 100 Ini Ada Yang Peran Legislatif Yang Perlu Di Push Karena Di DPRD Sebenarnya Naik Tapi Naik Masih Dalam Posisi Buruk Walaupun Naik Dari 55 Ke 56 Jadi Belum Sampai 60 Di Atas 60 Harus Kita Dalam Posisi Sedang Nah Kemudian Peran Birokrasi Mungkin Mesti bisa Dipus Sedikit Lagi Kalau Bisa 60 Berarti Sudah Di Kategori Sedang Kalau Yang Bagus Ini Yang Gambaran Dari Masing Variable Jadi Ada Beberapa Aspek Yang Biasa Sebetulnya Masih Bisa Dipus Sebetulnya Untuk Meningkatkan Nilai Daripada Indeks Demokrasi Kita Lanjut Nah Kalau kita Lihat Disini Aspek Keobasan Sibil Tadi Udah Secara Kecil Kecil Ini Gak Kebaca Bisa Disini Bisa Gak Dikedein Lagi Jadi Ini Ada Beberapa Indikator Sebelumnya Loh Sebelumnya Dia Ada Berapa Ada Berapa Indikator Ini 1 2 10 Ya Kalau kita Lihat 10 Ini Angka-angkanya Kalau yang 2 5 7 8 9 Itu kan Memang Memang Gak ini Karena gak ada Kegiatan Ini Itu Apa Jadi Ada 4 Dari 10 Indikator Dalam Aspek Kebebasan Sivil Mengalami Peningkatan Indikator 4 1 3 6 Indikator Perubahan Perubahan Jadi Ada Perubahan Jadi Ada Sebenarnya Ukuran Itu Nilainya Stabil Jadi Gak Berubah Memang Ada Beberapa Alasan Pertama Karena Gak ada Pilkada Biasanya Stabil Nah Peningkatan Tertinggi Pada Indikator Ancaman Atau Penggunaan Kekerasan Oleh Masyarakat Yang Memang Kebebasan Berpendapat Ini Nilainya Cukup Signifikan Dan Mengebirakan Artinya Ini Sebagai Indikasi Mungkin Tadinya Banyak Yang Sifatnya Sekarang Sudah Mulai Berkurang Secara Signifikan Hal Ini Menunjukkan Bahwa Sudah Bukan Berarti Sudah Tidak ada Sama Sekali Tapi Sudah Ada Di Dalam Ukuran Tertentu Perubahannya Cukup Signifikan Jadi Tidak Ada Ancaman Kekerasan Yang Masyarakat Dalam Berpendapat Artinya Ini Sebuah Gambaran Yang Positif Artinya Perubahan Demikian Signifikan Dari Aspek Ancaman Kerasan Kerasan Perlu Perlu Dipus Lagi Nah Emang Peningkatan Tertinggi Ada pada Indikator Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Provinsi Naiknya 1,350 Sedangkan Peningkatan Masyarakat Pengaduan Masyarakat Mengenai Pengaduan Pemerintah Turun Nah Ini berarti Makin Banyak Pengaduan Ini Informasinya Dari Berbagai Sumber Mungkin Ini Karena Kurangnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Kritik Dan Masukan Pemerintah Ini Jadi Akhirnya Timbulah Pengaduan Pengaduan Jadi Poin Yang Menurunkan Nilai Indeks Demokrasi Khususnya Di Variable Apa Namanya Aspek Di Aspek Politik Lanjut Sekarang Di Lembaga Demokrasi Nah Kalau Lembaga Demokrasi Kelihatannya Kan Tadi Sudah Bagus Tiga Dari Sebelas Indikator Ini Mengalami Peningkatan Sementara Peningkatan Tertinggi Pada Sekarang Sudah Ada Lagi Yang Istilahnya Tiap Penjidikan Yang Controversi Selalu Dilanjutkan Artinya Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Dan Peraturan Yang Berlaku Ini Naik Luar Biasa Sampai 75 Poin Ini Luar Biasa Sekali Penurunan Tertinggi Ini Ada Keputusan Yang Kontroversial Ini Kejadian Bimana Pada saat itu Pak Jum Di mana Yang Kejadian Ada Keputusan Yang Mungkin Ini Di Wilayah Hukum Kadang-kadang Cuma Opini Kita Kadang-kadang Dianggap Ini Keputusan Yang Controversi Yang Harusnya Mungkin Tidak Bersalah Jadi Salah Atau Yang Harusnya Salah Jadi Tidak Bersalah Ini penurunannya Sampai 18,75 Poin Lanjut Nah Jadi Masih ada Empat Indikator Yang Berkategori Buruk Jadi Indikator 16 Jadi Indikator 16 Masuk Di Hak-hak Politik Jadi Masih ada Demonstrasi Bersifat Kekerasan Kemudian Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif Sebenarnya Sudah Dilakukan Cuma Mungkin Belum Maksimal Belum Optimal Kemudian Masih ada Perda Yang Ini Inisiatif Kemal Sudah Naik Ini Sudah Mulai Naik Tadinya Nol Sekarang Sudah Mulai Naik Cuma Naiknya Masih Masih Artinya Mudah-mudahan Kedepan Lebih Banyak Lagi Mungkin Sudah Ada Satu Dua Inisiatif Yang Dilakukan Tapi Ukurannya Masih Belum Belum Kemudian Ada Indikator 26 Penjadian Informasi APBD Nah Ini Mungkin Apa Ya Sekarang Ada Terbukaan Publik Mungkin Mesti Di Push Nah Maksud Kami Artinya Gambaran Gambaran Yang Ini Ada Beberapa Indikator Sebenarnya Kalau Memang Bisa Dipush Bisa Dilakukan Dan Ini Mudah Yang Penting Ada Kemauan Merubah Bisa Dilubah Seperti yang Penjadian Informasi APBD Oleh Pemerintah Kan Bisa Dilakukan Sebetulnya Inisiatif DPRD Sebenarnya Bisa Tinggal Di Apa Namanya Kecuali Memang Ada Sesuatu Yang Tidak Bisa Dilakukan Karena Ada Berbagai Ini ya Pertimbangan Yang Luar Biasa Sehingga Sulit Terkaitan Dengan Berbagai Tapi Kalau Ini kan Sifatnya Masih Bisa Sebetulnya Lanjut Nah Ini Gambaran Dari Kondisi Kita Di Sulawesi Barat Terhadap Provinsi Provinsi Di Indonesia Seperti Apa Gambarannya Jadi Memang Ada Beberapa Provinsi Yang Sudah Di Atas 80 Itu Seperti DKI Di Demokrasio Kemudian Bali Nusa Tenggara Kalimantan Utara Jogja Nah Itu Jadi Ada Lima Sebenarnya Lima Provinsi Yang Sudah Berkategori Baik Mudah-mudahan Kita Dengan Berbagai Upaya Berharap Kita Akan Bisa Lempus Lagi Sehingga Kita Masuk Dalam Kategori Baik Kalau Secara Nasional Memang Kita Rata-rata Nasional Sebesar 72 38 38 Kita Masih Di bawah Minimal Kita Berupaya Di atas Rata-rata Nasional Itu Sudah Suatu Apa Capaian Yang luar Biasa Lanjut Nah Kalau Kita Lihat Di sini Memang Beberapa Yang Juga Di Apa Disoroki Sebuah Perubahannya Siapa yang Paling tinggi Nah Kalau Kita Lihat Kita Mengalami Peningkatan Dan Cukup Tinggi Yang Kita Tapi Ada Yang Lebih Tinggi Daripada Peningkatan Di Sulaw Sibah Kalau Kita Lihat Disana Kita Meningkat Hanya 3,72 Sementara Aceh Itu Peningkatannya Bisa Sama 9,04 Ini Artinya Ya Walaupun Demikian Kita Termasuk Yang Peningkatannya Kenan Kenan Ketinggi Saya Tulisya Dan Bukan Berarti Semua Meningkat Ada Juga Yang Turun Ini Kalau Kita Lihat Ada Beberapa Yang Mengalami Penurunan Untuk Peningkatan ID Indonesia Tenggara Timur Itu Sampai 14,31 Ini Dari Aspek Kelembasan Sibir Kemudian Di Sulawesi Tenggara Itu Aspek Lembaga Demokrasi Sampai 8,40 Kemudian Sulbar Kedepan Bisa Lebih Numpus Lagi Ini Ada Penurunan Jadi Bukan Peningkatannya Penurunan Juga Ada Di Bangka Belitung Kemudian Dia Dari Aspek Lembaga Demokrasi Kemudian Di Jambi Aspek Kebasan Sipil Dia Turun Sampai 13 Poin Di Kalimantan Tengah Juga Dari Politik Turun Sampai Bahkan Ada Provinsi Yang Tadinya Sedang Jadi Buruk Papua 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 Barat Papua Papua Barat Oh iya Papua Barat Betul Itu Dari Sedang Turun Menjadi Buruk Lanjut Ini Jadi Ini Sebuah Kesimpulan Dan Beberapa Apa istilahnya Hal Yang Bisa Sebetulnya Kita Lakukan Nanti Kita Apilah Untuk Meningkatkan Ide Demokrasi Kita Di Sulawesi Barat Jadi Secara Umum Di Sulawesi Barat Itu Peningkatannya Karena Adanya Peningkatan Yang Cukup Signifikan Pada Aspek Kebasan Sipil Ada Sebenarnya Empat Dari Sepuluh Indikator Pada Aspek Kebasan Sipil Meningkat Utamanya Karena Persiapan Akum Pemilu 2018 Ini Yang 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 Pemilu Ini Juga Karena Satu Ancaman Penggunaan Kerasan Penggunaan Kerasan Penggunaan Kerasan Masyarakat Dan Tindakan Pernyata Pejabat Nah Ini Beberapa Yang Memang Hasil Inventarisasi Dari Nah Kemudian Aspek Hak-hak Politik Menurun Disebabkan Sebagainya Kurang Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Kritik Masukan Kepaya Nah Kemudian Tiga Dari Sebelas Indikator Ini Juga Dari Lembaga Aspek Lembaga Demokrasi Meningkat Itu Perda Yang Berasal Dari Perda Itu Belum Meningkat Secara Signifikan Masih Sekitar 25% Artinya Kalau 25% Dari 100 Mungkin Perda Yang Inisiatif Dari SDPR Hanya 25% Dari 10 Hanya 4 Hanya Berapa Kalau Dari Dari Sepuluh Hanya Seper Apa Namanya Seper 4 Nah Kemudian Juga Upaya Penyediaan Informasi APD Oleh Pemerintah Daerah Ini Danggap Meningkat Cuma Meningkat Belum Maksimal Nah Kemudian Penghentian Penyidikan Kontroversi Juga Udah Tidak Ada Lagi Ini Peningkatannya Luar Biasa Nah Ini Linknya Kembali Kembali Dulu Jadi Itu Bapak Bapak Dan Ibu Beberapa Indikator Baik Ekonomi Sosial Maupun Politik Sosial Ada Tadi Ada Dampak Politik Yang Bisa Kami Sampaikan Terkait Dengan Beberapa Informasi Yang Memang Sudah Dirilis Juga Di pusat Tentunya Kami Di daerah Juga Harus Merilis Ini Dan Kalau Ada Komentar Di pusat Persilahkan Juga Kami Mengingatkan Tanggal 5 Hari Senin Itu Akan kami Undang Lagi Teman Teman Media Ada Nanti Rilis Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 2 Triwulan 2